Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Jokowi Dodo meninjau pasar sembako murah di kantor wali kota Jakarta Utara. Meski sibuk berbelanja, warga antusias bersalaman dengan Gubernur Jokowi. Gubernur Jokowi Dodo menanggapi positif dan membalas apaan serta uluran tangan warga Jakarta Utara. Warga mengaku senang karena bisa mendapat sembako murah dan bertemu dengan gubernur mereka. Bukan hanya sembako murah, daging sapi pun dijual di pasar murah ini tentunya dengan harga yang lebih terjangkau. Jika di pasar tradisional, harga daging berkisar Rp90.000 hingga di atas Rp100.000 per kilogram. Di sini warga cukup membayar Rp70.000 per kilogram. Pasar murah Jakarta Utara berakhir 2 Agustus mendatang.